Orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu cedak dia selesai, dia minta ampun itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah hadis selesai berada Allah keadaan perhatikan baik-baik ya nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya perhatikan kalimat doanya, anda boleh ikuti itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah dan kalau bisa dilakukan dengan benar dengan makna tarawih itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu sampai malam itu Ya Allah sungguh engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan sedangkan hambamu ini mengakui banyak salahnya maka dengan semua sifat mulia pemaafmu itu mohon maafkan dan ampuni hamba dan itu anda lakukan saat anda jendak di rakaat yang anda salam dalam tarawih mau 4-4-4-3 mau 2-2-2 ujungnya 1 mau 11 rakaat mau 23 rakaat setiap jendak anda salam anda ucapkan itu tapi anda benar menunaikan paraawih